Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan dari Lieutenant General Dudung Abdurrahman Kalau dulu pernah kita lihat teman-teman pernyataan yang cukup spektakuler dari General Dudung Abdurrahman ini dulu menyatakan bubarkan saja FPI Itu dulu teman-teman Pernyataan yang begitu kontroversial karena tugas dari para jurid ini adalah Menjaga stabilitas keamanan negara publik Indonesia Tetapi ini sudah menyatakan terkait tentang FPI dan sebagainya Oke itu dulu teman-teman Tetapi sekarang ada pernyataan Dudung yang juga menggelitik menurut saya Dalam kunjungan kerjanya kemarin Dudung mengatakan seperti ini teman-teman Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi para jurid Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama Karena semua agama itu benar di mata Tuhan Bangkos Trat, Lieutenant General TNI Dudung Abdurrahman Pernyataan yang pertama Ini kita bisa paham Kita bisa menerima Bijaklah dalam bermedia sosial Jadi semua harus bijak dalam bermedia sosial Misalkan terkait ada berita hoax Maka kita jangan sampai terprovokasi Kita harus konfirmasi dulu berita itu benar atau tidak Itu yang saya pahami terkait pernyataan dari Dudung Abdurrahman Kemudian pernyataan yang kedua ini teman-teman Yang saya pikir ini menjadi Pernyataan yang kontraproduktif menurut saya Karena dia mengatakan Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama Karena semua agama itu benar di mata Tuhan Nah saya sebagai seorang muslim misalnya Tentu saya mengimani agama saya Yaitu agama Islam Dan menurut saya Agama yang paling benar adalah agama Islam Apakah itu fanatik atau tidak Tetapi Itu diajarkan dalam agama saya Seperti ada sebuah dalil Inna dina intaullahi islam Sesungguhnya agama Yang diridhoi adalah agama Islam Selain Islam tentu tidak diridhoi Ini dalam pemahaman saya Nah Ini menyakut keimanan Jadi apa itu fanatik atau tidak fanatik Tetapi kita harus meyakini bahwa Agama yang benar adalah agama Islam Itu kalau kita beragama Islam Tentu orang yang Beragama Nasrani Mestinya harus begitu Sesungguhnya agama yang paling benar adalah agama Nasrani Itu bagi Nasrani Kemudian bagi Hindu juga begitu Buddha juga begitu Jadi agama yang benar adalah Hindu atau Buddha Itu dalam kapasitas mereka yang beragama Hindu Buddha Tetapi kalau saya sebagai seorang muslim Tentu mengatakan Agama yang paling benar adalah agama Islam Apakah ini fanatik atau tidak Kemudian yang berikutnya teman-teman Pernyataan dudung Karena semua agama itu benar di mata Tuhan Nah Kalimat seperti ini Dari mana diambil Dalilnya atau dasarnya Bahwa Semua agama itu benar di mata Tuhan Kalau kita baca-baca di Al-Quran Kemudian hadis Tidak ada pernyataan Atau dasar yang seperti ini Bahwa semua agama itu benar di mata Tuhan Saya tidak tahu dalil yang dipakai oleh Jenderal Dudung Abdurrahman Nah menurut saya teman-teman Bahwa semua agama di Indonesia ini sudah selesai Artinya mereka sudah menjalankan ibadah Menjalankan agamanya masing-masing Nah tinggal kita menjalin komunikasi Kemudian bertoleransi terhadap agama yang berbeda Jadi kita harus menghormati, menghargai Itulah toleransi Jadi tidak benar kalau menurut saya Bahwa semua agama itu sama Tidak sama Semua agama itu tidak sama Agama itu justru berbeda-beda Tetapi dengan perbedaan itulah Yang membuat kita bisa bersatu Kita saling menghormati Saling bertoleransi Jadi dalam hal ini Apa yang disampaikan Jenderal Dudung Saya pikir menurut saya tidak benar Karena dia mengatakan Hindari fanatik yang berlebihan Terhadap suatu agama Yang dimaksud fanatik itu apa Kalau keimanan Kemudian menjalankan ibadah Menjalankan rutinitas keagaman Sesuai dengan agama masing-masing Apakah itu fanatik Misalkan kita menjalankan Solat lima waktu Berjamaah Apakah itu fanatik Ya terserah orang mengatakan Fanatik atau tidak fanatik Tetapi Islam mengajakkan seperti itu Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca selengkapnya Pernyataan dari Jenderal Dudung Kita ambil berita teman-teman Dari kumparan Legend Dudung mengatakan Hindari fanatik Semua agama benar di mata Tuhan Semua agama benar di mata Tuhan Ini yang menurut saya Menjadi rancu teman-teman Kenapa rancu Dasar yang dipakai oleh Jenderal Dudung itu apa Yang mengatakan bahwa Semua agama benar di mata Tuhan Kalau dalam agama Islam Saya tidak pernah Melihat ini Bahwa semua agama benar di mata Tuhan Justru Di dalam Al-Quran Bahwa Ada sebuah dalil Inna dina Inta Allah Islam Sesungguhnya agama yang diritaui Adalah agama Islam Artinya agama yang benar Adalah agama Islam Apakah itu fanatik Kalau orang menjalankan ibadah Menjalankan ajaran agama Misalkan ajaran agama Islam Itu dianggap fanatik Ya terserah mereka yang mengatakan fanatik Tetapi Itu adalah ajaran agama Islam Oke kita lanjut teman-teman Pangkostrat Legend TNI Dudung Abdurrahman Melakukan kunjungan kerja Di Batalion Sipur 9 Kostrat Ujung Berung Bandung Jawa Barat Senin 13 September Dukutip dari laman Resmi Kostrat Kostrat.mil.id Selasa 14 September Dudung meminta para juridnya Untuk cermat Menyikapi informasi Yang beredar Di Berita manapun Di media sosial Dudung juga menekankan Agar bijak Dalam bermain Media sosial Nah ini saya sepakat teman-teman Seorang para jurid harus bijak Dalam Media sosial Selain itu Dudung mengatakan Agar para juridnya Hindari fanatisme Yang berlebihan Terhadap suatu agama Sebab Kata dia Semua agama sama Di mata Tuhan Semua agama Sama Di mata Tuhan Ini Tuhan yang mana Teman-teman Yang mengatakan seperti itu Kalau agama saya Ini tidak ada Pernyataan seperti ini Bahwa semua agama Sama di mata Tuhan Karena Dalil seperti ini Tidak ada Saya tidak tahu Dudung mengambil Dasar dari mana Bahwa semua agama Sama di mata Tuhan Kemudian teman-teman Bijaklah dalam Bermain media sosial Sesuai dengan Aturan yang berlaku Bagi para jurid Hindari fanatik Yang berlebihan Terhadap suatu agama Karena Semua agama itu Benar di mata Tuhan Pangkostrat Legend TNI Dudung Abdurrahman Dudung meminta Semua para juridnya Untuk selalu bersyukur Dengan apapun Pangkat yang didapatkan Sebagai para jurid Kita harus bersyukur Dengan kondisi keluarga Saat kita Masih diberikan Kesehatan Bersyukurlah Mempunyai istri Apapun bentuknya Karena itu semua Adalah pilihan kita Imbuhnya Lebih lanjut Mantan Pangdam Jaya Itu menekankan Dalam setiap Melaksanakan latihan Ataupun tradisi Masuk satuan Harus profesional Dan Proporsional Laksanakan Pembinaan tradisi Kepada para jurid Yang baru masuk Sejak keras Sesuai dengan aturan Tetapi Bukan kasar Karena tujuan Dari tradisi Satuan adalah Untuk membangun Kebanggaan Dan jiwa korsa Tanpa kekerasan Maupun tindakan-tindakan Yang dapat Merugikan Diri sendiri Dan satuan Menujarnya Terakhir Dudung berpesan Kepada para jurid Batalion Sibur 9 Kostrat Untuk menjadi Para jurid Kostrat Yang selalu Menjadikan tugas Sebagai tujuan utama Dan selalu Dicintai rakyat Dan menjaga Kormatan Dimanapun Bertugas Nama dudung Belakangan Santar Dikadang-kadang Menjadi calon Kuat kasat Mengganti Jenderal Andika Perkasa Sebab Andika Perkasa Juga Tengah masuk Bursa Panglima TNI Bersama Kasal Laksamana Yudomar Gono Nah itu Teman-teman Berita terkait Pernyataan Dudung Abdurrahman Indah Di fanatik Semua agama Benar Di mata Tuhan Nah Sekarang Yang menjadi Pertanyaannya Adalah Apakah Benar Semua agama Itu Sama Di mata Tuhan Apakah Semua agama Itu Benar Di mata Tuhan Dasar Apa Yang dipakai Teman-teman Kalau kita Sebagai seorang Muslim Dasar Yang kita Pakai Adalah Al-Quran Dan Sunnah Dan Di dalam Al-Quran Jelas Disana Misalkan Ada Surat Al-Kafirun Disana Jelas Teman-teman Ada Lakum Dinukum Waliyatin Untukmu Agamamu Dan Untukku Agamaku Itu Terkait Toleransi Beragama Kita bisa Ambil Dasar Dari Sana Jadi Untukmu Agamamu Untukku Agamaku Silahkan Menjalankan Agama Anda Dan saya Menjalankan Agama Anda Maka Ini Ini Dalam Bingkai Toleransi Ini Yang Harus Dikembangkan Saling Hormat Menghormati Saling Menghargai Antar Umat Beragama Nah Itu Teman-teman Yang Menjadi Pembahasan Kita Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh